Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba mereset printer Epson L1110 yang harus disiapkan pertama adalah printer yang Blink King merek Epson series L1110 yang kedua kita sudah install driver Epson L1110 nya resetter dan driver nya bisa dicek di deskripsi sudah saya sertakan resetter yang kita bagikan semuanya ini adalah full gratis jika berkenan di like and subscribe dan caranya langsung kita praktekkan adalah kita harus mengetahui dulu port mana yang dipakai untuk printer ini bukan important important tapi port mana kita coba ternyata belum di-install sudah lagi off ya lagi offline iya defaultnya dimana nih ini harus online artinya harus online itu harus nyala baik kalau sudah terinstall langkah selanjutnya adalah Hai menonaktifkan defender atau antivirus cara menonaktifkan defender adalah seperti ini Ayo kita masuk ke defender langsung ada virus protecting setting nah disini harus di off kan oke seterusnya sudah off baru kita mulai kan dengan membuka resetternya resetter ini bentuknya saya kasih adalah RAR maka baiknya kita ekstrak dulu dipastikan disini ada dua folder pertama yang kedua adalah absennya resetter sendiri kita harus mengetahui ID hardware ID ini komputer ini berapa gitu jadi posisinya kita harus coba dulu nah hardware ID ini adalah ini mungkin berbeda dengan hardware ID yang ada di laptop atau PC jadi para sobat semuanya Oke kita tinggal masukin lisensi yang tadi mau di copy paste ataupun di apa namanya tulis manual apa-apa yang penting sama dan tidak ada perbedaan inputan hardware ID ini Oke saya copy kan dulu lah copy copy paste e-cds kemudian customnya customernya siapa ya ad-bedog sekarang maupun di kampak Hai kompen nih boleh diisi boleh tidak yang penting ini hardware ID paste setelah itu baru oke Nah setelah itu Baru kita Meluncur ke create lisensi key Bisa Dengan tombol yaitu ctrl c Atau dengan di klik Key successfully generated in folder Berarti sudah dibikinkan folder Di Alamatnya ini Dokumen reset Coba kita cek Ada bedok Nah ini dia ada bedok Oke kita copy kan ini Kemudian Kita pastikan di resetter nya Resetter sini Nah Selesai sudah Oke Untuk aktifasi Atau aktifkan Lisensi manager Di resetter Aplikasi ini Sudah di resigilisasi Sama ade bedok Setelah itu Kita select Port nya Sesuai dengan survey tadi Misalkan di USB 1, USB 2 Oke Selanjutnya Selanjutnya Di particular adjustment mode Kita Arahkan Kursor kita Cari Namanya Washing pad counter Klik ok Main nya di centang Plattern pad counter nya di centang Bisa langsung di cek Untuk mengetahui Poin dari main ini Sama plattern ini Dan disini Biasanya muncul Poin default nya Bawaan printer Kemudian baru itu Initial When ok Ketika kita klik ok Printer harus Segera di restart Atau dimatikan dulu Baru dinyalakan lagi Dan proses Reset Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh